Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue, CRY Jadi ya, kita sudah sama-sama menonton episode pertama dari Shingeki no Kyojin The Final Season Disitu sudah diperlihatkan betapa keren, epic, dan luar biasanya penggambaran dari pertempuran di episode pertama Kita episode pertama sudah diberi pertempuran yang benar-benar bikin bulu kuduk gue merinding Dan membuat mata gue itu dikasih lewat yang luar biasa karena emang kuatitas visualnya gue acungi jempol Sebenarnya, pindahnya dari Witch Studio ke Mapa itu adalah perkara yang benar-benar sukses ya Banyak yang berpikir pindah studio mengurangi kualitas pindah studio, nanti kualitasnya tidak sebagus sebelumnya Dan bla 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 itu banyak sekali diungkapkan oleh netizen selama 24 jam gue perhatikan sosial media Tapi apa yang gue rasakan itu berbeda dengan mereka yang mungkin netizen-netizen ini ya Karena kalau gue pribadi, menganggap ini adaptasi yang luar biasa gitu ya Kalau misalnya gue jadi Witch Studio, tentu saja melepas judul ini ke studio lain Harus mikir-duk mikir panjang dulu Kalau gue ngelepas minimal harus studio yang punya rekam jejak luar biasa Mungkin bisa ke UFO Table yang sudah berpengalaman dengan anime-anime action seperti Fate dan KNY Ataupun ke Bonus dengan Full Metal dan ke Kai Sensen dan juga Boku no Hero dan masih banyak lagi Atau ke Madhouse dengan One Punch Man-nya Atau juga ke A1 karena A1 itu studio yang bener-bener luar biasa gitu Dan masih banyak studio-studio lain yang bisa jadi pilihan Pemilihan mata pun sebenarnya juga bukan pemilihan yang jelek banget Kita lihat itu Dororo, itu gimana etiknya The God of High School, gimana kerennya Lalu Yujutsu Kaisen, gimana kerennya Dari anime sebelum Shinjeki no Kyojin itu dirilis Kita udah melihat kualitas animasi mereka tuh yang jempolan banget gitu ya Jadi ketika kita memikirkan apakah Shinjeki no Kyojin the Final Season Atau Attack on Titan Final Season ini bener-bener jempolan Gue nganggap ini pasti jempolan ini Nggak main-main coy gitu loh Oke, katanya juga Witch Studio itu melepas judul ini tuh karena ingin fokus Dan gue berharap judul-judul seperti Oarino Serap Atau apa lagi ya, yang buatan Witch ya Kabaneri itu bisa dilanjutkan Tapi kayaknya kalau Kabaneri susah deh Kalau Oari mungkin, Oari no Serap mungkin dilanjutkan Dan mereka juga akan melanjutkan Finland Saga itu Sebagai suatu anime yang bener-bener epic banget di mata gue gitu loh Dan mereka berani melepas judul yang bener-bener mahal gitu ya Yaitu adalah Shinjeki no Kyojin Banyak juga netizen itu ketika gue baca-baca ya Ketika gue baca-baca Itu katanya Witch Studio itu ragu katanya Nggak tau nih info dari mana Banyak yang berpendapat Witch Studio itu ragu Karena di final season itu banyak detail-detail yang luar biasa sekali gitu Teman-teman yang baca komiknya pasti ngerti seberapa bagus komiknya Melihat penggambarannya itu Bener-bener feelnya dapet gitu Dan detailnya itu luar biasa Dari armornya Dari jumlah pasukannya Jumlah orang-orangnya Dan lain-lain itu Kalau dijadikan sebuah game dengan genre RTS itu udah lag-lag lah komputer lu Kalau misalnya yang jalankan seperti itu Dan itu tantangan yang dijawab oleh studio MAPA ya Apakah mereka akan sukses atau tidak kita lihat saja Tapi gue 90% menganggap MAPA akan sukses Karena kita sedari sendiri lah Mereka akan mengambil judul ini Itu judul besar Nggak main-main coy Shingeki no Kyojin Udah sampai 3 season Dan semuanya tuh sukses besar di pasaran gitu Walas animasinya menohok Visualnya luar biasa banget Dan masih semacamnya gitu Apalagi ini hype atau antusiasme Kepada para fans itu tinggi Antisipasnya tinggi untuk judul semegah ini gitu MAPA pasti sudah berpikir keras Kalau kita ngambil judul ini Apalagi ini masih masa-masa pandemi COVID-19 ya Itu pasti akan cukup berat gitu Menurut gue pribadi gitu Ini sudah masa pandemi MAPA juga animenya masih pada jalan Seperti Jujutsu Kaisen juga masih jalan kan Pasti ini akan jadi pertaruhan yang luar biasa Tapi mengambil resiko ini Pasti sudah dipikirkan dengan matang sekali Jadi gue percaya sama ini studio Sampai 90% lebih gitu Karena ketika gue lihat karya lainnya Gue sudah Wah ini sudah well done ini Ini MAPA sebagai studio yang membuat Shingeki no Kyojin the final season Bukan kaleng-kaleng hasilnya Dan memang terjadi ya Memang terjadi di episode pertama itu Gue Wah gile gile kata gue Keren abis gitu loh Epic luar biasa Terserah bagi yang mau bilang apapun Seperti Limcut Horizon mana nih Wih openingnya kok gak meledak-meledak Seperti Limcut Horizon dan lain-lain Wadaw Saya tak peduli itu kenapa Karena saya puas dari opening, dari ending, dari apapun Segala sisi Bahkan dari pengisih suaranya Gue puas banget gitu ya Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan ya Di video kali ini Gue hanya ingin sedikit menyampaikan Apa perasaan gue seputar anime ini Dan muji-muji bukan karena gue dibayar Ataupun gue orang dalam apa Bukan Gue juga bukan orang dalam ya Gue tuh hanya penikmat yang bener-bener puas gitu ya Yang paling penting adalah Temen-temen itu Salih mendukung aja gitu Kalau dibully-bully mulu Bukannya tambah bagus Tapi Nanti makin males bikin anime Tapi kalau didukung-dukung terus Pasti tambah bagus Percaya deh sama gue ya Jadi itu sekian dari gue Terima kasih telah menonton I'm CRY And see you next time I'm CRY Terima kasih telah menonton